Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas terkait rencana presiden Jokowi yang akan memberikan tanda kehormatan yaitu bintang Mahaputra Nararya kepada dua politisi yang selama ini kita ketahui beliau sering mengkritik pemerintah kebijakan-kebijakan presiden Jokowi ini sering dikritik oleh dua politisi ini tetapi rencana nanti tanggal 17 Agustus 2020 justru yang mengkritik ini akan mendapatkan bintang Mahaputra Nararya dari presiden Jokowi dua politisi itu adalah Fadri Son dan Fahri Hamzah Fadri Son sebagaimana kita ketahui beliau berasal dari Partai Gerindra sementara Fahri Hamzah ini awalnya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang mendirikan Partai Gelora nah ini teman-teman yang menjadi sorotan publik kenapa dengan dua orang ini yang sering mengkritik pemerintah mendapatkan bintang Mahaputra Nararya yang selama ini kita tidak ketahui para politisi yang sering mengkritik pemerintah ini mendapatkan tanda kehormatan tetapi Fahri Hamzah maupun Fadri Son ini justru mendapatkan bintang kehormatan Mahaputra Nararya dan sebenarnya teman-teman bintang Mahaputra Nararya itu tidak hanya diberikan kepada dua politisi Fadri Son maupun Fahri Hamzah tetapi juga ada 55 orang lainnya yang telah berjasa pada negara ini mendapatkan bintang Mahaputra Nararya nah teman-teman terkait dua politisi yang mendapatkan bintang Mahaputra ini timbul pertanyaan apakah ini strategi dari Presiden Jokowi yang merangkul dua politisi yang sering mengkritiknya dengan diberikan bintang Mahaputra Nararya nanti setidaknya dua orang ini tidak begitu tajam mengkritik pemerintah atau seperti apa saya tidak tahu kenapa dua orang ini mendapatkan bintang Mahaputra tetapi kalau kita lihat teman-teman bahwa dua orang ini memang sering mengkritik kebijakan pemerintah baik mengenai politik, hukum, keamanan kemudian demokrasi, ekonomi ini banyak dikritik oleh Fadri Son maupun Fahri Hamzah nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik dari kumparan bintang Mahaputra Nararya penghargaan Jokowi untuk Fadri Son dan Fahri Hamzah kita baca teman-teman beritanya seperti apa jelang perayaan HUT proklamasi ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 mendatang jajaran kabinet pemerintah Jokowi mulai berbenah tak hanya menyiapkan gelaran acara yang dilaksanakan dalam format yang berbeda dengan tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 pemerintah rencaranya akan memberikan bintang tanda jasa kepada tokoh publik yang dinilai berprestasi positif bagi negara mereka yang akan diganjar bintang tanda jasa bintang Mahaputra Nararya dalam rangka HUT ke-75 RI adalah politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dan politisi Gerindra Fahri Hamzah jadi bintang Mahaputra Nararya itu akan diberikan oleh pemerintah kepada Fahri Hamzah hal tersebut disampaikan oleh Menko Poluka Mahfud MD melalui akun Twitternya dalam rangka HUT proklamasi ke-75 2020 Presiden Jokowi akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang tulis Mahfud Fahri Hamzah dan Fadlison akan mendapatkan bintang Mahaputra Nararya teruslah berjuang untuk kebaikan bangsa rakyat negara sambungnya jadi ini sebenarnya berasal infonya dari Pak Mahfud MD yang menulis di akun Twitter bahwa Fahri Hamzah maupun Fadlison akan mendapatkan bintang Mahaputra Nararya yang diberikan tentu kepada orang yang berjasa kepada negara itu diberikan bintang Mahaputra Nararya berarti Fadlison maupun Fahri Hamzah ini adalah orang yang termasuk berjasa pada bangsa dan negara kemudian teman-teman Mahfud MD menuturkan terpilihnya Fahri Hamzah dan Fadlison karena perjuangan keduanya dianggap telah memberikan manfaat kepada negara terutama saat keduanya menjabat sebagai pimpinan DPR rakyat dianggap mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa mereka setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode mendapatkan bintang tersebut kata Mahfud jadi kalau pejabat ini berprestasi menyelesaikan tugasnya satu periode karena DPR itu kan lima tahun nah Fahri Hamzah ini bisa menyelesaikan lima tahun normal Fadlison juga menyelesaikan lima tahun normal namun Fadlison ini mencalonkan kembali dan terpilih menjadi anggota DPR kembali tetapi yang dihitung adalah menyelesaikan tugas satu periode ini mendapatkan bintang Mahaputa Nararya karena berjasa dan rakyat menilai memang ini ada manfaatnya kritikan kinerja yang dilakukan oleh keduanya kemudian menanggapi penghargaan tersebut Fahri mengatakan penghargaan itu biasanya diberikan negara kepada mereka yang dianggap memiliki jasa kepada negara pemberitahuan sesungguhnya sudah disampaikan oleh DPR beberapa bulan lalu karena tentu semua ini proses kelembagaan penghargaan diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dalam momen proklamasi adalah peristiwa kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan pada mereka yang dianggap memiliki jasa tertentu kata Fahri masa pengabdiannya di lembaga legislatif yaitu DPR dan MPR kata Fahri menjadi salah satu pertimbangan pemberian penghargaan kepadanya jadi kalau kita lihat teman-teman memang Fahri Amsa itu menjabat sebagai anggota DPR ada 15 tahun jadi ada 3 periode 15 tahun jadi 15 tahun yang lalu ini Fahri Amsa sudah masuk anggota legislatif dan pernah juga menjadi anggota MPR pada masa transisi Presiden Habibi dan Abdur Rahman Wahid dia pernah menjabat sebagai anggota MPR jadi memang luar biasa kinerja dari Pak Fahri Amsa karena sudah lama memang beliau mengabdi di lembaga legislatif berbeda dengan Fahri Fahri menilai penghargaan itu sebagai penghormatan dari negara hal itu kata Fahri menunjukkan pula bahwa ia berhasil dalam menjalankan amanah yang dibandingkan rakyat kepadanya saat di DPR jadi ini pendapat dari Fadli Zon teman-teman ya itu kan sebuah kehormatan dari negara ya jadi tentu saya akan menerimanya penghargaan itu karena itu di berbagai bidang dan saya sebagai wakil rakyat tentu penghargaan itu bagi rakyat yang saya wakili ya kata Fadli bagi saya itu sebuah kehormatan ya bagi rakyat lah saya akan menjalankan amanah bagi rakyat yang saya wakili kan legislatif terutama ketika saya menjadi pimpinan DPR kata Fadli Zon itu teman-teman intinya bahwa keduanya akan mendapatkan penghargaan mendapatkan penghormatan yaitu bintang maha putra nararya yang diberikan tentu kepada mereka yang berjasa pahala negara dan keduanya Fadli Zon maupun Fahri Amjah ini dianggap pemerintah telah berjasa kepada negara yaitu sumbang sih beliau selama menjabat sebagai anggota DPR sebagai anggota kestratif dan beliau mengkritik pemerintah jadi kritikan itu sebenarnya adalah gisi kritikan itu adalah vitamin yang menyehatkan sebenarnya jadi jangan sampai orang yang mengkritik itu malah dijauhi mengkritik malah dibenci justru mengkritik itu menurut saya adalah keperpihakan dia kepada bangsa dan negara kalau kebijakan-bijakan itu salah kebijakan itu merupakan rakyat dan dia mengkritik kemudian ada perbaikan justru kritikan ini adalah sebagai sumbang sih kepada bangsa dan negaranya karena dengan kritik maka pemerintah akan lebih hati-hati lebih mawas diri dan akan melakukan perbaikan jadi kritik jangan dianggap lawan justru orang yang mengkritik itu dijadikan teman sepaling partner dalam bekerja karena kritikan yang membangun justru ini yang akan bermanfaat bagi orang banyak jadi ada anggota DPR yang suka mengkritik memberikan masukan ini seharusnya menjadikan mitra dijadikan mitra oleh pemerintah justru yang mengkritik inilah seharusnya dijadikan teman kerja seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh nasional di luar legislatif yang sering memberikan kritik masukan harusnya ini dirangkut seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab kemudian beberapa tokoh lain misalkan Rizal Rambli ini kan sering mengkritik pemerintah justru kritikan inilah yang seharusnya dijadikan koreksi dijadikan pegangan untuk perbaikan dan beliau-beliau itu yang sering mengkritik pemerintah itu harusnya dirangkul oleh pemerintah agar di kemudian hari atau di masa yang datang akan lebih baik dalam mengelola negara ini itu teman-teman menurut pendapat saya terkait bintang maha putra yang diberikan kepada Fadlison maupun Faryamsah nah bagaimana menurut pendapat teman-teman setuju atau tidak jika Faryamsah atau Fadlison diberikan bintang maha putra oleh Presiden Jokowi karena kekhawatiran masyarakat ini setelah dia diberi bintang maha putra nararya jangan-jangan nanti tidak mengkritik pemerintah ini yang disayangkan jadi kritiklah pemerintah terus walaupun Anda diberikan bintang maha putra nararya oleh Presiden Jokowi karena kritik Anda akan bermanfaat bagi bangsa dan negara memang teman-teman sebagai anggota DPR itu punya tiga tugas yang pertama adalah budgeting kemudian legislasi ketiga pengawasan dan pengawasan ini yang dilakukan oleh DPR kritik, saran ini juga bagian dari pengawasan DPR kepada pemerintah nah itu teman-teman pembahasan kita hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh